Terima kasih telah menonton! Atau, pernahkah kalian menonton film ini? Makanan dan film tersebut berasal dari India. Sebagai informasi, India merupakan negara terbesar di kawasan Asia Selatan. Negara ini memiliki sejarah yang panjang dan bangunan terkenalnya bernama Taj Mahal. Oke Sobat Bos, sekarang kita bahas tentang nasionalisme India ala Mahatma Gandhi. Tonton terus videonya sampai habis. Gerakan nasionalisme di India ditujukan kepada bangsa Inggris yang telah menduduki negeri tersebut sejak abad ke-19. Pada awalnya, perlawanan terhadap Inggris dilakukan oleh raja-raja India seperti raja-raja Maratha di Dekan dan raja-raja Sikh di Punjab. Perlawanan rakyat India terus berlangsung sampai pemerintah kolonial Inggris menguasai negara tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya gerakan-gerakan perlawanan, baik yang bersifat fisik, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, maupun moral. Bagi masyarakat India, mereka memiliki banyak alternatif dalam gerakan nasionalismenya. Salah satunya melalui cara tanpa kekerasan sesuai dengan ajaran Mahatma Gandhi. Perlawanan tanpa kekerasan terhadap pemerintah jajahan Inggris disebut Satyagraha. Satya dalam kebudayaan India berarti kebenaran jiwa, dan agraha berarti kekuatan. Jadi, Satyagraha diartikan sebagai kekuatan jiwa untuk menegakkan kebenaran serta keadilan sosial melalui cinta, keprihatinan, dan penyadaran kaum penjajah. Selain Satyagraha, ajaran Gandhi lainnya adalah Aimsha, atau tidak membunuh makhluk hidup. Swadeshi, atau membuat dan memakai barang kebuatan sendiri. Dan Hartal, atau pemogokan sebagai tanda protes terhadap ketidakadilan. Perjuangan Mahatma Gandhi di India dilakukan sejak 1915 setelah dia pulang dari Afrika Selatan. Untuk mengetahui penderitaan rakyat India, Gandhi sering berpergian ke seluruh wilayah India dengan cara naik kereta api, berpakaian sederhana, dan mendengarkan keluhan penduduk miskin yang ditemuinya. Setelah melihat penderitaan para petani dan buruh-buruh India yang bekerja di perkebunan serta pabrik milik orang-orang Inggris, Gandhi kemudian memplopori pemogokan di tempat kelahirannya di Gujarat. Saat itu, Gandhi tampil sebagai pemimpin gerakan nasional melawan Inggris. Memanfaatkan pengalamannya di Afrika Selatan pada 1920, Gandhi melancarkan gerakan perlawanan nasional tanpa kekerasan terhadap kekuasaan Inggris di India. Gandhi menyuruhkan penduduk desa-desa India untuk memboykot barang-barang buatan Inggris dan tidak membayar pajak. Seruan-seruan Gandhi ternyata mampu membakar semangat perlawanan tanpa kekerasan kepada penguasa Inggris. Setelah kehadiran Gandhi, gerakan nasional di India tidak lagi hanya dilakukan oleh gorongan terpelajar yang memperoleh pendidikan barat. Kini, penduduk di pedesaan yang buta huruf juga terlibat dalam gerakan nasional. Kedua, golongan tersebut bersatu untuk menumbangkan pemerintahan asing. Seruan Gandhi untuk menggunakan cara-cara tanpa kekerasan disambut oleh kasta Hindu di luar kasta Ksatria yang secara tradisional pasif dan tidak pernah menggunakan kekerasan. Semua kasta disambut oleh Gandhi untuk melakukan cara yang sama. Pada tahun 1922, ketika terjadi tindak kekerasan dengan terbunuhnya 22 anggota polisi, Gandhi dituduh sebagai penggeraknya dan ditangkap oleh penguasa Inggris pada masa itu. Saat itu, Gandhi dicatui hukuman selama dua tahun penjara. Namun, Gandhi menyangkal seluruh tuduhan yang diberikan oleh pemerintah kolonial Inggris kepadanya. Gerakan perlawanan model Gandhi sangat meresahkan pemerintah kolonial Inggris ketika itu. Pada tahun 1929, golongan nasionalis aliran keras yang dipimpin oleh Pandit Jawa Harlal Nehru mendesak Kongres untuk menuntut pemerintahan penuh dalam satu tahun. Karena tuntutan itu tidak dipenuhi, nasionalis penganut garis keras ini terus mengadakan perlawanan dengan cara-cara kekerasan. Dalam situasi yang semakin tegang itu, Gandhi mendekati kelompok garis keras sambil tetap menyarankan penggunaan cara-cara non-kekerasan. Gandhi juga mulai memobilisasi massa untuk melawan pengenaan pajak garam yang membebani setiap keluarga di India. Untuk menyediakan kebutuhan garam, Gandhi mengerahkan 50 ribu massa ke pantai India untuk membuat garam tanpa membayar pajak. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap pengenaan pajak oleh Inggris. Tindakan perlawanan ini mampu memaksa pemerintah Inggris untuk duduk dalam meja perundingan. Pada tahun 1931, disepakati oleh kedua belah pihak untuk dibentuknya pemerintahan pribumi yang independen. Pada 1935, dibentuk konstitusi baru yang menjamin kuatnya kedudukan Parlemen India. Sebagai Dewan Perwakilan Penduduk Pribumi India, Parlemen saat itu berperan penting memperjuangkan suara-suara rakyat India. Konstitusi serta Parlemen baru ini merupakan cikal bakal terbentuknya negara India yang merdeka. Ketika Perang Dunia II meletus di tahun 1939, terjadi pertentangan di antara kelompok nasionalis India. Dalam konflik itu, Gandhi tidak mampu merangkul semua golongan agama yang ada di India. Salah satu organisasi perjuangan nasionalis India adalah Liga Muslim yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah mengendaki agar daerah di India yang penduduknya didiami oleh mayoritas muslim, memisahkan diri dari India yang mayoritas beragama Hindu. Dalam konferensi Liga Muslim di Lahore pada 1940, Muhammad Ali Jinnah menyerukan kepada para pendukungnya untuk membentuk negara yang lepas dari dominasi orang-orang Hindu. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, warga muslim dan Hindu di negara tersebut terpecah ke dalam dua negara, India dan Pakistan. Kedua negara itu berdaulat pada tahun 1947. Gandhi yang tidak setuju dengan terbelahnya India harus berhadapan dengan gerakan fanatik Hindu. Pada akhirnya, Gandhi terbunuh pada tahun 1948 oleh bangsanya sendiri yang telah ia perjuangkan. Nah Sobat Bos, itulah penjelasan tentang nasionalisme India ala Mahatma Gandhi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ayo, dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, agar channel ini dapat berkembang dan terus memberikan informasi sejarah buat kalian. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya dan sehat selalu untuk kalian semua Sobat Bos. Terima kasih. Terima kasih.